Di penggunaan itu ada yang menjamin, ada beberapa pihak yang menjamin, kemudian pertimbangan kemangsiaan. Rekan-rekan sekalian, Alhamdulillah hari ini, tadi seperti yang sudah disampaikan dari pihaknya di NM ya, bahwa hari ini telah dilakukan tabluan penyerahan barang bukti yang tersangka, dan berdasarkan pertimbangan dari penuh berimung, yang bersangkutan tetap ditahan. Dengan pertimbangan, ada beberapa hal yang dipertimbangkan oleh penduduk umum, yaitu yang bersangkutan mengajukan permohonan. Kemudian kami proses, dan di penggunaan itu ada yang menjamin, ada beberapa pihak yang menjamin. Kemudian pertimbangan kemangsiaan yang bersangkutan single parent, dan masih ada anak yang masih mendudukkan di ibunya lah. Itu satu objektifnya, kalau objektifnya, memang yang bersangkutan bisa ditahan, karena pasal yang dikenakannya, pasal yang bisa dikenakan pelahanan. Memang ada pasal akumulasi, Bang? Dikenakan pasal akumulasi atau memang? Pasalnya penganiayaan. Pasalnya penganiayaan. Kan cuma bidadanya? Masih boleh beraktif kita seperti biasa, mungkin syuting segala macam? Bisa sih, tapi yang jelas tidak boleh terluar dari wilayah. Jakarta ya? Jika itu, tetap bisa walaupun pengusahaan di dunia beda lagi? Tetap bisa di kota atau gimana? Enggak, ya di kelaran kota ya di kota. Ada permohonan lain? Permohonan enggak ada. Bang, untuk proses sejujurnya kemudian. Sudah terlalu lama. Segera nanti kita limpahkan dulu di pengadilan. Kita upayakan segera. Jadi kita tahu kapan sih. Tahanan kota sendiri, melihat kasus mungkin sama ya dengan halnya Rai Utami sendiri yang memiliki bayi sendiri, tapi dia tidak bisa menjadi tahanan kota. Namun, MN bisa. Itu bagaimana, Bang? Perbedaannya apa? Ada pertimbangan. Ada pertimbangan yang tentu kita tidak bisa sampaikan. Karena penjamin dan lain sebagainya, bukan hanya permohonan saja. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Nah, syarat-syarat itulah yang kadang ada yang tidak bisa memenuhi. Apa itu, Bang? Kalau boleh tahu syaratnya? Syarat topiknya, karena ada permohonan, ada penjamin dan lain sebagainya. Nah, itu yang harus dipenuhi. Tentu kalau itu dikuat ada sendiri. Kita menanggungkan kemacaraan di dana ada. Sudah disebutkan di sana. Tapi bukan Rai Utami juga bisa mengadukan penjamin dan mempunyai bayi sendiri juga sama seperti ini? Kalau kita bicara yang perkara ini saja. Kenapa, Pak? Artinya kan sama-sama. Warga negara punya hak yang sama. Ya, sama. Kan tadi sudah disampaikan bahwa yang bersangkutan telah memenuhi syarat. Memenuhi syarat objektif. Syarat subjektif dan syarat objektif untuk dilakukan penahanan kota. Tadi kan sudah disampaikan juga objektif. Subjektif juga sama. Artinya pihaknya juga ada penjamin terus juga dia punya anak kecil yang harus dikasih air susu. Ya, kan ada hal yang kita nilai lah. Berarti yang lain belum tentu bisa memenuhi syarat-syarat itu. Nilai apa mungkin Pak Lebihka apa mungkin? Ada hal yang dinilai apa mungkin sih? Menjadi penasaran masyarakat artinya. Pada ingin tahu kenapa berbeda gitu perlakuannya. Sama, sebenarnya sama. Cuma kemampuan untuk memenuhi syarat-syarat itu saja. Yang berbeda. Itu yang didangkan. Secara itu sama. Penjaminnya siapa Pak? Dari kita sendiri? Ada dari keluarga, ada dari ini. Ada hal yang memang sudah dipenuhi oleh yang bersangkutan. Kami ajukan permohonan dengan jaminan-jaminan bahwa kami menjamin bahwa Niki tidak akan melarikan diri dan sebagainya. Itu permohonan diajukan oleh Niki dengan lampiran segala macam. Kita sampaikan bahwa ini seperti ini loh kejadiannya. Supaya clear masalahnya. Jadi kami ajukan permohonan. Saya menjamin, Kapitri menjamin, semua ada beberapa orang yang menjamin. Sehingga itulah menjadi pertimbangan airnya Niki diperolehkan untuk pulang. Ada tanah-tanah sendiri juga ada Pak? Ya, itu adalah bagian. Jadi sebetulnya penahanan itu adalah hak ya. Dari jaksa penuntut umum. Karena ini dalam proses tahap dua. Tapi di dalam kuhab itu ada unsur subyektif dan objektifnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.